Ya shalom hari ini saya merevisi bahan yang saya pernah sampaikan kemudian sudah di-upload di YouTube ada beberapa perbaikan yang saya harus lakukan karena dalam materi yang saya sampaikan terdahulu itu ada yang kurang tetap pada topik yang sama yaitu Korea teknologi dan media pendidikan agama Kristen dengan beberapa perbaikan yang akan saya sampaikan kontrak perkuliahan teknologi dan media pendidikan agama Kristen biasanya sebelum kuliah harus diadakan kontrak perkuliahan untuk setiap mata kuliah dalam hal ini mata kuliah yang saya asur untuk semester ini adalah mata kuliah teknologi dan media pendidikan agama Kristen Oleh karena itu saya membuat kontraknya selalu untuk memudahkan mahasiswa mengakses maka saya akan upload di YouTube Rindu saya demikian sehingga apa yang merupakan hasil berpikir tidak hanya ada di kelas tetapi dapat diikuti oleh siapa saja Lalu kontrak perkuliahan ini saya lakukan dengan pengalaman yang saya peroleh ketika mengikuti pelatihan dengan sertifikat dari pelatihan yang saya akan tampilkan di dalam kontrak ini sehingga saudara-saudara lebih yakin bahwa saya tidak hanya sekedar bicara tetapi memang saya punya sertifikat untuk hidup tetapi beberapa komponen itu saya tambahkan berdasarkan pengalaman saya jadi saya combine pengalaman saya mengikuti pelatihan dan juga beberapa pengalaman selama mengajak jadi komponen-komponen kontrak perkuliahan ada sedikit tambahan dari teori yang saya dapatkan dari pelatihan dan play efforts ya sertifikatnya seperti ini ya mungkin tulisannya kecil tetapi dari sertifikat ini ada logo dari Universitas Negeri Solo jadi ada tanda tangan lengkap lalu tahunnya juga demikian ini kami harus mengikuti pelatihan selama dua minggu dua minggu ya saya sedikit lupa tetapi ya mulai dari tanggal 4 sampai 7 berarti satu minggu satu minggu jadi bukan dua minggu tapi satu minggu itu pelatihannya dilaksanakan di Boyolali dan kami mengikuti itu waktu itu kerjasama antara STT Baptis Indonesia Semarang kebetulan saya menjadi mahasiswa pas Pasar Gana di sana kemudian kami mengikuti pelatihan ini dengan membayar sejumlah uang ya karena untuk itu kami harus membayar oke jadi ini sertifikatnya lalu berdasarkan pengalaman yang saya peroleh dari pelatihan ini bahkan saya ada beberapa bahan yang kami harus kerjakan dan dikirim untuk dinilai dikirim untuk dinilai lalu dapat sertifikat jadi setelah mengikuti pelatihan harus mengerjakan sejumlah bahan yang cukup tebal cukup tebal dan saya kemudian menerapkan dalam pelatihan mengajar ini saya tunjukkan ini mungkin tidak jelas tetapi kira-kira ini setebal begini ini untuk praktek mengajar saya kebetulan pada halaman-halaman awal saya masih cantumkan komponen-komponen kontrak perkuliahan sementara bahan yang saya kerjakan yaitu ada di rumah sehingga saya harus bongkar-bongkar arsip saya untuk menemukan ini jadi kalau saya bicara bahwa saya menggunakan pengalaman pelatihan dari Universitas Negeri Solo artinya saya mengikuti pelatihan dari yang diadakan oleh Universitas ini ya tentu kita mulai dengan komponen yang pertama identitas mata kuliah mata kuliahnya teknologi dan media pendidikan agama Kristen di singkat PHK lalu bobotnya 2 SKS berarti dibutuhkan 100 menit untuk perkuliahan ini semesternya adalah semester 5 atau audiens dari peserta kuliah ini adalah mahasiswa yang ada dalam semester 5 lalu ruang kuliahnya di kampus di mana saya mengajar itu ada di ruang C program studinya yang aku disingkat Prodi itu pendidikan agama Kristen lalu pengampunya adalah saya sendiri ini karena untuk kepentingan akademis maka saya mencantumkan gelar di sini tidak bermaksud untuk pamer tidak bermaksud pamer tetapi saya mencantumkan di sini bahwa saya ya memiliki gelar akademis dan kuliahnya itu ya betul-betul kami ikuti proses perkuliahan secara baik bayangkan anda memikirkan saya berangkat dari stasiun Jatin Negara ke Semarang kadang kalau penumpangnya terlalu banyak maka di kereta itu saya berdiri berdiri kadang duduk di depan toilet gitu pengalaman saya mengikuti kuliah itu sehingga sekarang kalau ada yang proses kuliahnya dalam waktu yang singkat saya kadang tidak setuju kenapa pengalaman kuliah yang saya lalui perjuangannya begitu berat oke itu sedikit menyinggung tentang gelar akademis yang saya miliki ya komponen yang kedua dari kontrak perkuliahan adalah manfaat mata kuliah jadi mata kuliah ini disajikan atau diberikan kepada mahasiswa dengan asas manfaat dalam filsafat itu ada dalam tataran aksiologi jadi boleh dikatakan bahwa aksiologi dari mata kuliah ini tidak lain adalah ada tiga poin tetapi saya membacakan dulu apa yang saya sudah deskripsikan dalam manfaat mata kuliah mata kuliah teknologi dan media pendidikan agama Kristen yang dirancang untuk diberikan kepada mahasiswa STT semester 5 berpijak pada beberapa manfaat pertama memberikan wawasan kepada mahasiswa program studi pendidikan agama Kristen akan kemampuan mengenali masalah dalam pendidikan dan berusaha memadukan tekne dan logia maksudnya memadukan kemampuan seni dan kemampuan logi atau ilmu yang ada di dalam diri setiap orang setiap orang memiliki tekne dan setiap orang juga memiliki ilmu sehingga dua hal ini dipadukan maka dia akan menghasilkan sebuah alat yang kemudian kita sebut teknologi dan teknologi itu dipakai untuk mengatasi masalah kemunculan teknologi itu demikian ketika manusia menghadapi masalah maka dia mulai berusaha mengolah sumber-sumber yang ada dalam alam semesta ini untuk mengatasi masalah tersebut sehingga kemudian dalam dunia pendidikan juga mengalami masalah dan masalah-masalah itu harus diselesaikan dalam memikirkan alat yang tepat jadi dalam dunia pendidikan juga ada masalah karena itu dipikirkan teknologi yang tepat teknologi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam dunia pendidikan yang kedua menyadarkan mahasiswa akan peluang di era disruksi era dimana segalanya berubah kalau dulunya banyak dibutuhkan tenaga kerja untuk menyelesaikan sesuatu sekarang tinggal diperintah oleh robot atau bisa juga oleh komputer tempat tahu suatu saat guru juga akan diganti dengan mesin perperan guru akan menjadi sangat-sangat bergurang lalu yang ketiga menolong mahasiswa dalam memanfaatkan asas filosofi asas filosofi yang saya maksudkan disini adalah dasar ontologinya kemudian dasar epistemologi dan aksiologi dalam memandang teknologi dan media pendidikan agama Kristen yang tentu untuk materi teknologi dan media kita ngambil dari buku-buku yang umum lalu nanti diimplikasikan pada pendidikan agama Kristen jadi ada tiga bidang filsafat yang mesti dipakai untuk menilai setiap ilmu yang kita ajak jadi apa dasar ontologinya apa dasar epistemologinya dan aksiologinya ini memang menuntut kita untuk berpikir secara mendalam, berpikir secara radikal sampai menemukan kebenaran, kebenaran pengetahuan ini ya, jadi ada tiga asas manfaat yang saya sampaikan mungkin teman-teman pendidik yang lain atau teman-teman dosen yang lain merumuskan lebih daripada itu ya tidak masalah karena ini bagian dari kurikulum saya bagi saya kurikulum itu sejumlah pengalaman anak atau sejumlah pengalaman mahasiswa yang menjadi tanggung jawab lembaga atau menjadi tanggung jawab saya untuk kemudian diberikan sehingga menjadi pengalaman belajar mahasiswa sehingga saya tidak bisa dituntut untuk apa memborong banyak hal menjadi pengalaman belajar mahasiswa itu tidak penting jadi apa yang menjadi tanggung jawab saya dalam hubungan dengan pengalaman belajar mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah teknologi dan media pendidikan mahasiswa sehingga ada dasar ilmunya diberi tetapi juga ada dasar praktiknya sehingga ada teori dan praktik praktik ini akan saya hubungkan dengan bagaimana memanfaatkan blog baik itu blogspot maupun wordpress lalu kemudian youtube dan beberapa media lainnya saya punya pengalaman yang unik untuk dalam bidang blog baru-baru ini dalam rangka akreditasi saya melakukan sebuah terobosan yaitu membuat sebuah website yang berbasis blog saya ingin berbagi pengalaman saya kepada para mahasiswa mudah-mudahan mereka kalau blogspot masih bertahan maka mereka bisa pakai untuk renungan gereja dan lain sebagainya bisa atau renungan untuk lembaga-lembaga apa saja yang penting kita mengerti dan kita bisa menjadikan itu sebagai sebuah website sudah berlanjut komponen yang ketiga adalah deskripsi mata kuliah deskripsi ini berisi penjelasan berisi penjelasan jadi deskripsi ini bukan silabus tetapi deskripsi ini adalah penjelasan bisa juga merupakan bagian dari apa namanya silabus tetapi deskripsi ini bukan silabus itu sama dengan saya sebut bangunan jendela saya tidak bisa sebutkan bangunan tapi jendela itu bagian dari oke kita lanjut ke penjelasannya melalui mata kuliah teknologi dan media pendidikan agama Kristen mahasiswa SDT IKSM Santosa ASI semester 5 mengapa saya sebutkan demikian karena audiensnya harus jelas itu beberapa teori yang saya dapatkan dalam akhir-akhir semester ini dan saya akan pakai dalam semester yang akan batal saya merumuskan tujuan dengan menggunakan komponen secara lengkap yaitu audiensnya behaviornya kemudian kondisinya lalu degree yang saya belajar untuk mensemangat di diri dalam semangat mengajar dengan memberi rumusan yang jelas atau memberi instruksi yang jelas kepada para mahasiswa ya kembali lagi sehingga pengalaman belajar mata kuliah teknologi dan media pendidikan agama Kristen itu dapat saya rinci sebagai berikut pengalaman belajar yang saya maksudkan adalah perubahan perubahan apa yang diperoleh setelah mereka mengikuti setiap materi yang dijelaskan itulah yang saya maksudkan dalam pengalaman belajar hakikat teknologi dan teknologi pembelajaran yaitu bagian yang pertama lalu terang teknologi pendidikan agama Kristen maksud yang ketiga adalah dimensi atau kawasan teknologi pendidikan kemudian yang selanjutnya adalah hakikat media pembelajaran pendidikan agama Kristen tetapi nanti saya akan menggunakan buku-buku umum sehingga buku-buku umum itu nanti kita mencoba untuk menghubungkan dengan pendidikan agama Kristen lalu perencanaan media pendidikan agama Kristen media part jadi ada kesalahan lagi bukan media PA tapi media PAK ada yang kurang yaitu K nya lalu ada klasifikasi media pendidikan agama Kristen media itu diklasifikasikan mulai dari yang apa sederhana sampai yang lebih lebih camis lagi lalu teknologi dan media sebagai sumber belajar ini penting jadi dosen, guru, para mahasiswa punya tanggung jawab untuk menyediakan sumber belajar jadi kalau sumber belajarnya hanya buku ya buku itu juga terbatas dibaca mungkin hanya mahasiswa oleh karena itu kita harus memanfaatkan teknologi di era distribusi ini sehingga itu bisa dibaca oleh siapa saja jadi kita bertanggung jawab untuk menyediakan sumber belajar pada mata kuliah yang kita asum ya jadi kita harus menyediakan sumber belajar kalau saya di blog itu sangat banyak kalau bapak ibu melihat itu sahabat lalu praktik membuat membuat bukan memuat tetapi membuat PPT powerpoint powerpoint jadi silahkan bisa aplikasi powerpoint tetapi yang paling bagus sekarang kalau kita menggunakan kanva kanva saya sedang belajar untuk menggunakan kanva dan itu sangat menarik sehingga saya semakin terdurung lagi semakin semangat lagi jadi kita bisa tampilkan gambar kita kita desain sedemikian rupa sehingga itu menarik jadi kanva sebagai teknologi dan media pendidikan agama kristian jadi ini penting kalau blog saya jadikan sebagai media pendidikan agama kristian sudah itu banyak sekali lalu membuat blog sebagai teknologi dan media pendidikan agama kristian praktik membuat youtube ya saya kira sederhana sekali membuat youtube tetapi bagaimana melengkapi youtube itu kita butuh belajar bagaimana apa namanya headernya kemudian tap nailnya lalu yang lain jadi kita menjadikan youtube sebagai teknologi dan media pendidikan agama kristian jadi youtube sendiri adalah teknologi teknologi apa merekam dan mempublikasi ya praktik membuat youtube sebagai teknologi dan media PHK lalu mendesain youtube untuk teknologi dan media PHK bagaimana kita menyediakan itu saya beberapa waktu yang lalu mencoba-coba tetapi selalu ada kesalahan lalu dalam agreditasi saya mencoba memberanikan diri lagi mendesain tetapi dari kesalahan itu saya menemukan sesuatu sesuatu yang benar dan itu saya pakai saya pakai dan semakin ya mudah-mudahan menjadi menguasai dan masuk di dalam membayar membayarkan ada ada fitur-fitur yang dibayar disana ada free tetapi juga ada berbayar itu suatu saat saya akan bayarnya dan menggunakan itu secara baik karena kalau yang berbayar itu fasilitasnya atau fitur-fiturnya sangat-sangat banyak dan itu sangat bagus lalu membuat block free baik itu secara kelompok maupun secara individu kemudian dipersiapkan menjadi custom domain profesional kalau dulu saya belum bisa memuat powerpoint di blog sekarang sudah sekarang sudah lebih lebih bagus lagi dalam PDF juga bisa jadi PPT dikonversi ke PDF lalu dari PDF itu kita simpan di Google Google email lalu nanti kita ngambil kode 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 tertentu yang mungkin teman-teman yang suka otak atik website entah website sekolah atau apa paling tidak mengerti tentang apa yang disebut dengan kode HTML saya sedikit mengerti saya sedikit tidak banyak tapi sedikit mengerti kode HTML bahkan penampilan dalam blog yang saya buat itu lebih lebih keren daripada website berbayar yang mahal ini oke jadi custom domain blog free menjadi website profesional mahasiswa STTI KSM Santosa asing lalu pada perkemuan yang ke-15 mereka mengevaluasi hasil karya pertemuan ke-14 dan berusaha menulis artikel dan mempostingnya di website daripada membuat jurnal dan bayarnya mahal sekarang jurnal itu bayarnya sekitar 5 juta 6 juta yang operasionalnya mungkin juga tidak terlalu menarik begitu tapi kita mencoba kami mencoba untuk membuat sebuah website yang sederhana tetapi bisa diakses oleh siapa saja supaya artikelnya tidak dicuri oleh oknum-oknum yang malas yang budaya instan maka artikel mahasiswa itu harus tanda tangan sekolah atau ketua sehingga kita dokumentasikan dengan demikian pada waktu ada yang mempublikasi menjadi buku maka kita akan menunjukkan bahwa ini dokumen yang sudah disiapkan dan ada di arsip sekolah itu berdasarkan pengalaman saya bahan-bahan saya yang diterbitkan oleh beberapa orang menjadi buku ada satu yang saya temukan dalam Google sekolah saya khususnya sejarah gereja saya belum telepon orang itu saya belum telepon orang itu untuk paling tidak rarifikasi apakah benar bahan itu beliau yang tulis atau seperti apa tidak bermaksud menuduh tetapi dunia sekarang canggih jadi kalau misalnya kita mengambil karya seseorang katakanlah itu karya teman-teman yang berkecimpung dalam dunia akademis ketika kita menerbitkan buku dan menerbitkan secara free di ebook Google ya itu gampang sekali dilacak gampang sekali ditemukan dan itu saya temukan satu yang menerbitkan bahan sejarah gereja lalu nah apa namanya sudah mengurus haki dan lain sebagainya oke itu Tuhan adil Tuhanlah yang melakukan perusahaan lalu komponen yang keempat adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK jadi saya coba ganteng lagi dengan peta konsep perkuliahan sebenarnya peta konsep perkuliahan ini ada apa diagram yang harus dibuat sehingga mata kuliah ini ketika diikuti oleh mahasiswa maka mahasiswa sadar kira-kira mata kuliah mana yang harus diambil sebelum mengikuti mata kuliah ini karena ada konsep-konsep lain yang terkait itu biasanya ditemukan dalam peta konsep ada juga rekonstruksi tapi saya tidak lakukan rekonstruksi karena dari dua hal ini kita akan menemukan bahwa oh ini mata kuliah prasyarat yang harus diikuti jadi mata kuliah prasyarat itu ditentukan berdasarkan peta konsep dari mata kuliah yang kita rancang peta konsep dan rekonstruksi mata kuliah jadi dari rekonstruksi dan peta konsep itu kita sudah bisa membaca atau kita sudah bisa memahami bahwa yang mengikuti mata kuliah ini paling tidak dia punya pengalaman awal tentang konsep-konsep tertentu dalam mata kuliah lain tapi saya membacakan dulu capaian pembelajaran mata kuliah ini kalau menurut standar standar dikti rumusannya harus dilakukan oleh sekolah dalam arti akademik bersama dengan kaprodi dan juga bisa melibatkan dosen sehingga rumusannya bisa begini itu kalau di SPMI wakil 1 bersama ketua prodi dan dosen merumuskan wajib merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah nah itu kira-kira begitu kalau ada di SPMI tapi karena ini saya merumuskan sendiri maka permusannya demikian TPMK mata kuliah teknologi dan media pendidikan agama Kristen yaitu mahasiswa STTi KSM se-asih semester 5 sebagai audiens A nya itu adalah audiens mampu menjelaskan dan menerapkan teori teknologi dan media pendidikan agama Kristen itu sebagai behavior nya tulis dalam kurung B itu behavior atau istilah lain adalah apa namanya kompetensi jadi mata kuliah itu dirancang dalam kompetensi apa apakah dia berhubungan dengan pengetahuannya keterampilannya dan lain sebagainya jadi behavior nya saya merumuskan mampu menjelaskan mengapa saya bilang menjelaskan karena ada UTS dan PUAS ada soal-soal yang mereka harus jawab sehingga saya menggunakan kata kerja menjelaskan dan menerapkan menerapkan itu karena saya nanti akan menugaskan kepada mahasiswa untuk membuat blog sebagai teknologi dan media membuat YouTube sebagai teknologi dan media pendidikan agama Kristen lalu media-media sosial lainnya bisa juga Facebook tetapi saya jarang menggunakan Facebook apalagi TikTok saya belum paham tentang TikTok mungkin setelah dari YouTube saya mencoba TikTok tapi TikTok itu seperti apa ya bisa juga dipakai dipakai untuk kompetensi kita kebetulan saya ini pengajar saya mengambil YouTube ini untuk menunjang tugas saya kalau suatu saat saya menggumuli TikTok maka saya akan melakukan itu TikTok itu ada hubungan dengan tugas kita Tridharma saya tidak tahu bagaimana fasilitas dari TikTok ya bagian bawahnya saya sudah cantumkan disitu perumusan tujuan ini menggunakan format A, B, C, D ya ini sebenarnya kalau dalam dunia pendidikan guru-guru SD SMP itu banyak sudah menggunakan bagian ini hanya saja kalau masuk ke dunia perguruan tinggi seperti di dunia saya ini bagi saya terlambat masuk dia terlambat masuk ke apa? kampus terlambat masuk artinya jarang jarang dipakai oleh pendidik-pendidik untuk merumuskan tujuan pembelajaran pertemuan pertama pertemuan kedua sampai pertemuan ke-8 kemudian sampai pertemuan ke-16 itu harus dirumuskan bersarkan tujuan dengan format A, B, C, D kemarin saya memberi contoh misalnya dalam temuan-temuan RPS kita menemukan menjelaskan pengertian hukum misalnya atau katakanlah bukan hukum tapi kita saya kasih satu mata kuliah yang namanya okultisme menjelaskan okultisme ya berarti dia hanya mengambil B-nya audiensnya tidak ada audiensnya tidak jelas yang ada hanya behavior tetapi dari kata menjelaskan sehingga dalam situasi apa tujuan itu dicapai atau kondisinya kemudian degree-nya seperti apa itu tidak dijelaskan atau tidak dirumuskan di dalam rumusan jadi kalau bapak ibu memperhatikan ini ya rumusan saya adalah mahasiswa SM semestor 5 sebagai audiens mampu menjelaskan dan menerapkan teori teknologi dan BD sebagai behaviornya setelah mengikuti perkulian setelah mengikuti ini adalah kondisi jadi bagaimana mahasiswa mencapai itu kondisinya adalah setelah mereka mengikuti kuliah kalau mereka mengikuti kuliah maka mereka bisa menjelaskan mereka juga bisa menerapkan teknologi teori teknologi dan BD lalu degree-nya itu ada dalam kalimat minimal 14 dari 16 kali pertemuan itu sebagai degree-nya lagi-lagi mohon maaf saya lupa mencantumkan D-nya setelah kalimat terakhir minimal 14 dari 16 kali pertemuan dalam ini harus dalam kurung D 3 jadi saya selalu apa mencari inovasi-inovasi baru walaupun itu sudah lama di tempat lain tetapi saya sering ini dulu saya mencoba apa blended learning sekarang saya mencoba permusan tujuan berbasis atau format A, B, C, D oke jadi mohon maaf bagian terakhir ini yang sedang saya tunjukkan ini seharusnya disini saya cantumkan D dalam kurung D artinya degree-nya jadi minimal 14 dari 16 kali pertemuan biasanya dalam contoh-contoh yang lain ada yang menggunakan kata secara tepat dan benar itu juga menunjukkan degree disini lalu organisasi materi kuliah jadi dalam organisasi materi kuliah biasanya ditentukan dulu pendahuluannya apa yang harus kita lakukan dalam pendahuluan lalu dalam isi tentu dalam isi ini kita menjelaskan secara organisasi pendahuluan itu pertemuan pertama apa yang kita bahas pendahuluan sorry pertemuan kedua apa yang kita bahas dengan sub-subnya jadi ada materinya kemudian sub-sub bahasan kita cantumkan sampai lengkap karena ini PPT maka saya cantumkan disini secara singkat isi itu 16 pokok pembahasan serta sub-sub bahasan jadi kalau itu dimuat secara lengkap cukup banyak halaman jadi saya sederhanakan lalu penutup bagian bawah ini hanya penjelasan saja bagian bawah ini penjelasan penjelasan saya jadi organisasi materi kuliah itu sesuai dengan teori yang saya dapat ada pendahuluan isi dan penutup ya sekarang kita masuk kepada tujuan atau kemampuan akhir yang diharapkan nah ini yang saya maksudkan tadi diatas itu ada hal-hal baru yang saya temukan dalam semester yang sudah berakhir dan semester yang akan datang hal baru itu ya seperti nanti dalam pertemuan ke-8 UTS itu kita harus menentukan tujuan jadi ada sesuatu yang baru yang saya mulai kita mulai dulu dengan pertemuan pertama tujuan yang diharapkan dicapai mahasiswa mahasiswa SDT IGSM Santosa ASI semester 5 mendengarkan secara cermat komponen-komponen kontrak perkulian dan menyetujui kontrak perkulian sebagaimana yang ada dalam RPS tapi ingat dalam kontrak itu kita sampaikan lalu kita kasih apa kita tawarkan kepada mahasiswa kira-kira ada hal-hal yang menjadi keberatan mereka untuk diubah jadi dalam kontrak itu bisa berubah termasuk saya punya kebiasaan materi-materi yang saya sampaikan itu saya tawarkan kepada mahasiswa apakah ada perubahan untuk materi ini baik S1 maupun S2 yang ya mungkin tidak terlalu yang tidak terlalu banyak yang akan beri ya apa namanya materi-materi yang menurut mereka harus dipelajari tapi saya selalu beri jadi ini materi yang saya sudah susun tetapi kepada anda ini kan namanya kontrak kepada anda saya menawarkan lagi kalau ada hal-hal yang anda mau ubah karena sesuai dengan perkembangan zaman mungkin anda berkata Pak ini materi sudah tidak relevan sehingga diganti dengan materi ini kalau itu sesuai saya akan ubah jadi itu yang pertama jadi yang pertama itu karena pembahasannya adalah kontrak konsep perkulian perkulian dan RPS maka tujuan yang ingin dicapai itu adalah dosen mahasiswa sepakat 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 bersama kalau sudah sepakat bersama itu mengikat nah itulah yang disebut dengan kontrak jadi kontrak perkulian adalah kesepakatan antara dosen dan mahasiswa atas item-item yang sudah suatu saat saya mengajar di Universitas Kristen Indonesia saya hanya mengikuti panduan mereka mereka yang sudah menyusun RPS lalu setiap pertemuan selalu diberi tugas tugas itu ada yang 500 kata meningkat lagi menjadi 700 kata lalu sampai 1500 kata ya di kelas karyawan di fakultas hukum kebetulan saya mengajar malam lalu ada beberapa yang mengusulkan yang ikut kuliah ini sudah punya gelar misalnya ada yang gelar dokter dan lain sebagainya saya baru tahu setelah kontrak saya bilang kalau saya tahu duluan maka mungkin saya agak apa secara psikologi saya apa ya agak ngeri mengajar bapak dan ibu yang sudah punya gelar ada yang juga anggota dewan tetapi mereka dengan rendah hati mereka dengan rendah hati untuk ada yang mengusulkan pak ini terlalu banyak tugas terlalu banyak tugas dan kalau ini dikumpul maka itu bisa satu disertasi pertemuan pertama sampai pertemuan 16 500 kata 750 kemudian 1500 kata dari setiap pertemuan itu ada tugas yang harus mereka selesaikan saya bilang begini pak kita menggunakan sistem pembelajaran KKNI kerangka kualifikasi nasional dan itu sudah diakomodir dalam RPS yang dipakai oleh Universitas Kristen Indonesia dan dalam pertemuan awal kita sudah sepakat dalam kontrak jadi kalau misalnya ada usulan untuk ada semacam dispensasi untuk itu ya tidak bisa lagi karena kita sudah kontrak ya saya bersepul karena mereka terima mereka terima orang hukum lagi mereka orang hukum mereka terima karena ya saya bilang ya kita sudah sepakat nah itulah keuntungan kontrak kontrak perkuliah karena kita sudah sepakat dari awal maka dikemudian nanti dalam perkembangannya kalau ada hal-hal yang mereka anggap berat lalu mengusulkan supaya ada dispensasi ya tidak bisa karena sudah ada sepakat itu yang disebut dengan kontrak kalau kita mengikuti pelatihan kita mengerti kita mengerti kita mengerti apa yang saya sebutkan lalu pada bagian yang kedua mahasiswa SDT IKSM Santosa Asis semester 5 mampu menjelaskan hakikat teknologi dan teknologi pembelajaran setelah selesai mengikuti pertemuan kedua dan menjawab soal secara baik dan benar nah ini yang saya bilang baru baru dalam arti setelah saya merumuskan tujuan begini maka nanti selesai kuliah ada ujian mengapa? karena merumusan tujuannya ini kalau kita belajar YouTube ini kita bisa belajar itu asalkan kita rajin saja kita rajin dengan setia untuk buka dari satu YouTube ke YouTube yang lain ya tentu kita belajar saya belajar dari YouTube belajar dari YouTube untuk perumusan tujuan ini habis ini tetapi kemudian saya juga belajar dari buku belajar dari buku kemudian latihan yang saya ikuti dengan kompetensi KBK kurikulum berbasis kompetensi jadi itu termasuk kemampuan penyusun mata pelajar yaitu jadi biar visi sekolah atau visi lembaga pendidikan kita bisa menyusun mata pelajar ini yang ketiga mahasiswa STTI KSM Santosa ASI semester lima harus kita rumuskan begitu supaya audiensnya jelas mampu mengidentifikasi dan menjelaskan kerangan teknologi dan media pendidikan agama Kristen setelah mengikuti nah setelah mengikuti itu kondisi mengikuti perkulian pertemuan ketiga pertemuan ketiga dengan menjelaskan secara tepat dan benar ini degree jadi ada audiensnya ada behaviornya ada conditionnya kemudian ada degree ini lengkap lalu pada pertemuan yang keempat tujuan yang hendak dicapai itu adalah mahasiswa STTI KSM Santosa ASI semester lima mampu menganalisis dimensi dimensi atau kawasan teknologi pembelajaran dan menerapkannya secara tepat dan benar dalam pendidikan agama Kristen ada lima dimensi oleh karena itu mereka harus menerapkan lima dimensi itu secara tepat dan benar tepat dan benar itu kalimat degree lalu yang kelima mahasiswa STTI KSM Santosa ASI semester lima mampu menjelaskan hakikat media dan perencanaan media pendidikan agama Kristen setelah mengikuti perkulian pertemuan kelima dengan penjelasan secara baik dan benar artinya setelah mereka mengikuti pertemuan kelima mereka harus membuktikan diri bahwa mereka mengikuti penjelasan itu akan diberi kesempatan untuk mereka menjawab soal sehingga tidak menumpuk di ujian tengah semester jadi di ujian tengah semester itu sudah tidak terlalu membebankan mereka untuk menjawab banyak soal ada yang kasih sepuluh soal saya tidak menjawab sepuluh soal dan segala macam banyak di uki juga waktu saya mengajar itu saya tidak banyak menjawab soal paling tiga soal pertemuan keenam mahasiswa IJD IKJM Santosa ASI semester lima mampu mengklasifikasikan media pendidikan agama Kristen dengan membaca buku-buku teks dan membuat klasifikasi dan penjelasan secara baik nah ini tugas mereka membaca dan membuat klasifikasi pada pertemuan keenam jadi tujuannya jelas apa yang mereka lakukan itu jelas jadi pada pertemuan keenam gitu mereka membaca buku buku teks lalu mereka mengklasifikasi oh klasifikasi media itu ini 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 tinggal dikerapkan dalam lalu pada pertemuan kedelapan yang biasanya merupakan UTS saya jelaskan terlewatkan sehingga saya kembali lagi secara sulit karena ini rekaman jadi mungkin saya akan secara perlahan di pertemuan terakhir di yang kelima dasis 9 mahasiswa SDT IKSM semester 5 mampu membuat PPT atau papan tulis kanva di kanva itu ada yang disebut dengan papan tulis kanva jadi kalau masuk di kanva bisa mendaftar secara free sebagai teknologi dan media penginakan Kristen dengan kata letak yang menarik perhatian ada mahasiswa yang punya kemampuan sehingga dosen juga bisa belajar dari mahasiswa itu kita tidak perlu malu-malu jadi bisa dosen belajar pada mahasiswa mahasiswa belajar pada dosen itu di dunia yang canggih ini bisa begitu jadi itu dalam pertemuan yang ke-9 mereka harus membuat PPT PPT secara khusus untuk dari kanva kanva itu kalau mereka sudah mahir waduh itu luar biasa menggunakan kanva 10 bahkan ada juga peluang penghasilan di kanva kalau kita bisa memaksimalkan kanva secara baik itu kan ada penghasilan di kanva 10 mahasiswa SDD Kasiham Santosa semester 5 mampu secara kelompok membuat blog sebagai teknologi dan media PHK dengan menyediakan fitur blog yang memudahkan pengunjung mengakses informasi yang ada dalam blog secara tepat nah kata secara tepat itu apa degree ya lalu audiensnya dimana itu mahasiswa SDT IPS jadi A, B, C, D itu sudah lengkap dalam setiap perumusan saya nanti kalau teman-teman di dunia pendidikan umum yang mengerti ini ya bisa saya dikoreksi tak apa-apa di kolom komentar lalu pertemuan sebelas mahasiswa SDD IKSM Santosa semester 5 walaupun mereka punya YouTube mampu membuat YouTube sebagai teknologi dan media PHK secara baik dan benar jadi YouTube itu dipakai secara baik dan benar mungkin ada yang pakai bagaimana memberi hasil ya sambil mengarah kepada perjalanan itu kita buatlah untuk sesuatu yang baik lalu 12 mahasiswa SDD IKSM Santosa semester 5 mendesain thumbnail di YouTube pada pertemuan ke-12 yang didesain dengan unsur menarik perhatian unsur menarik perhatian juga adalah degree kalau audiensnya itu mahasiswa semester 5 mendesain thumbnail itu juga kompetensi atau behaviornya apa yang berubah ya itu kemampuan mendesain oke lalu dalam kondisi apa kemampuan mendesain itu muncul itu dalam kondisi mereka setelah mengikuti pertemuan ke-12 13 mahasiswa SDD IKSM Santosa Asi maksudnya 13 itu pertemuan ke-13 mahasiswa SDD IKSM Santosa Asi semester 5 mampu mewujudkan block free menjadi custom domain dengan nama domain sendiri ini bisa kalau mau lihat itu klik saja website website SPMI website SPMI SDT nanti akan dibawa ke salah satu website mudah-mudahan masih di peringkat satu karena banyak persaingan sehingga kadang ada SDT tertentu yang teratas tetapi kadang juga SPMI yang saya tangani juga pada peringkat Google itu ada pada ulitan satu jadi bisa menggunakan keyword SPMI SDT atau langsung SPMI dan menyebutkan nama SDT dimana saya oke itu anda akan melihat bagaimana kami melakukan custom domain penyedia jasa itu ada di wilayah AC saya sangat senang layanan begitu cepat sekali orang profesional tetapi saya sudah mendesain itu dengan tampilan-tampilan yang profesional jadi dia tinggal hanya ganti saja domainnya yang free dengan domain berbayar itu yang dimaksud dengan custom domainnya jadi kalau jadi maka kami akan membuat sebuah website khusus untuk nanti mahasiswa bisa menulis dan publikasi pertemuan ke-14 mahasiswa SDT KSM Santosa AS semester 5 bersama dosen menanggung biaya domain domain block free menjadi website profesional dengan alamat domain yang disepakati oleh mahasiswa di dalam kontrak itu saya sampaikan bersedia tidak kita kumpul kita patungkan uang tapi kalau mereka tidak bersedia ya saya bisa tanggung tidak terlalu besar sehingga saya bisa tanggung pasti saya yakin mahasiswa saya pasti mereka bersedia kemarin kami ada PKN mereka ada yang bersedia mengeluarkan biaya untuk menanggung biaya makan kalau ini saya kira tidak terlalu berat satu orang seribu rupiah saya kira bisa kalau misalnya 30 orang 30 orang sudah 30 ribu tinggal saya tampakan lagi jadi memiliki sebuah alamat website yang mungkin akan menggunakan ekstensi 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 AC ID atau AC ID ini kan banyak persyaratan yang harus dimasukkan termasuk lembaga dan sebagainya sehingga kadang lebih saya lebih lebih praktis langsung pakai .com bisa juga menggunakan .id tapi mahal kalau .id itu cukup mahal antara 200 sampai 300 ribu oke lalu dalam pertemuan yang ke-15 mahasiswa SDT IKSM semester 5 mengevaluasi hasil pertemuan ke-14 ribu mereka evaluasi kalau sekiranya mereka sudah kumpul uang lalu blog yang mereka buat kemudian sudah berganti menjadi alamat berbayar seperti apa mereka melihat tampilan mereka apakah mereka senang atau susah ya akan kita lihat bersama lalu setiap posting artikel itu juga sebagai bagian dari mendorong mahasiswa untuk menulis sehingga keterlibatan mahasiswa dalam penelitian mudah-mudahan dapat dicapai lalu pertemuan ke-16 adalah mahasiswa SDT IKSM semester 5 membuat refleksi membuat refleksi terhadap custom domain yang sudah mereka lakukan mereka membuat refleksi mereka suka atau tidak suka itu dilakukan dalam waktu 100 menit itu sebagai degree jadi dalam waktu 100 menit atau bisa juga 90 menit itu tujuan yang dirumuskan sebagai bagian dari kemampuan akhir yang diharapkan jadi mengajar itu ingat mengajar itu adalah memberi instruksi memberi instruksi juga harus jelas kalau tidak memberi instruksi jelas bukan mengajar teman yang ibu di kelas lanjut lalu delapan komponen yang kedelapan pendekatan dan strategi pembelajaran pendekatan dan strategi pembelajaran teknologi dan media pembelajaran yaitu berpusat kepada mahasiswa ini sesuai dengan kurikulum KKNI ada beberapa strategi berpusat kepada mahasiswa pembelajaran kontekstual kemudian ya strategi yang lain kita bisa pakai bisa kita lihat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional khususnya KKNI Kampus Merdeka juga kita bisa lihat semangatnya jadi pembelajaran ini berpusat kepada mahasiswa maka mahasiswa yang banyak kegiatan contoh di UKI itu mereka yang banyak membuat tugas ada tugas paper bukan paper tugas 500 kata 700 kata 1.500 kata ya ini karena dalam rangka pembelajaran itu berpusat kepada mahasiswa jadi mahasiswa yang banyak kegiatan oke lalu cerama itu seperlunya saja perlu cerama karena tidak boleh kita tidak punya perang kita harus punya perang perang sebagai apa ekspositor perang sebagai fasilitator ya itu tadi saya sudah cantumkan buku-buku yang mereka baca itu perang sebagai apa fasilitator lanjut sumber-sumber belajar itu ada beberapa buku yang saya pakai dengan kategori bahan ajar utama dan bahan ajar penunjang bahan ajar utamanya saya ambil dari buku Yusuf Adi Profesor Dr. Yusuf Adi Miyarso Master Science atau MSJ judulnya Menjemahi Benit Tanologi Pendidikan penerbitnya adalah Prenada Media tempat penerbitnya Jakarta tahunnya adalah 2004 lalu yang kedua adalah Dr. Radhus Mohamad Nur Salim MSI Master MSI itu Master Master Science pengembangan media bimbingan dan konseling Jakarta Akademia sebagai penerbitnya Akademia Permata 2013 jadi pengetahuan yang benar itu dia lintas lintas program studi lintas agama lintas keyakinan jadi kita tidak perlu membeda-bedakan jadi itu yang mendorong saya untuk memakai buku dari siapa saja karena bagi saya kebenaran itu lintas kebenaran tahu kebenaran pengetahuan itu lintas lintas program studi lintas agama dan sebagainya itu menurut saya menurut saya kalau berbeda dari bapak ibu saya tidak memaksa khususnya mahasiswa ya saya mengajarkan demikian bagi saya kebenaran itu kebenaran pengetahuan itu lintas 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 apa program studi misalnya satu tambah satu dua itu di rohaniawan juga kalau ditanya satu tambah satu berapa ya dua mereka jawabnya jadi kebenaran matematika itu lintas lintas itulah sebabnya saya selalu berkeyakinan bahwa kebenaran pengetahuan itu dia bersifat lintas lintas program studi lintas keyakinan dan lain sebagainya kalau dalam soal kebenaran pengetahuan kita belum bicara tentang kebenaran agama kalau saya percaya kepada apa Yesus misalnya ya belum tentu saudara-saudara yang lain juga percaya itu hanya sekedar contoh tapi dalam kebenaran pengetahuan misalnya ketika kita bicara teknologi ya teknologi yang dibicarakan oleh saudara-saudara kita yang lain bisa dipakai dengan itu saya pakai bukunya Pak Muhammad Nur Salim kemudian Prof. Yusuf Hadi Miyarso buku ini buku Prof. Dr. Yusuf Hadi Miyarso itu saya punya ini saya tunjukan dulu kepada saya punya buku itu ya ini ini bukunya Yusuf Hadi Miyarso bukunya saya masih punya mungkin sekarang sudah tidak terbit lagi tapi di Google ada Google ada yang saya memiliki buku ini dan buku ini saya memiliki karena di dalamnya beliau membahas tentang mengorganisasi materi kuliah khusus dalam motivasi berprestasi dosen kebetulan salah satu variabel disertasi saya adalah motivasi berprestasi dosen oke lalu bahan ajar penunjang pendukung saya ambil dari Dr. Yaakob Tomatala antropologi dasar pendekatan pelayanan intas budaya karena beliau membahas tentang dalam halaman-halaman tertentu beliau membahas tentang teknologi 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 dan logi bukan bahasa kita bahasa bahasa Yunani yang pernah juga menjadi bahasa akademis khususnya bahasa Yunani klasik bahasa Yunani klasik itu menjadi bahasa apa bahasa akademis sama dengan kita di Indonesia ada bahasa Indonesia sehari-hari tapi juga ada bahasa akademis itu bahasa tulis-menulis begitu ya biasanya itu dipakai untuk skripsi, disertasi, tesis, penelitian itu kita menggunakan bahasa bahasa Indonesia bahasa Indonesia akademis jadi kalau di dunia yang saya sebutkan tadi biasa misalnya pelatuh mereka menggunakan bahasa Yunani klasik sementara yang lain menggunakan yang sehari-hari yang disebut dengan ini tetapi kalau mau dilihat dari strukturnya luar biasa juga walaupun yang sehari-hari teman saya yang belajar di Belanda di Kampen dia bilang setelah saya melihat bahasa Yunani yang dipakai oleh Toto dia menjadi orang-orang sangat-sangat bagus ya saya sih tidak tidak belajar sama soal-soal itu tapi saya kira mereka yang belajar di tempat yang jauh sana tidak bisa tidak bisa ya oke lah karena mereka dibiaya dengan biaya yang mahal ada biaya miliaran kalau saya ini kan tidak sampai miliaran penilaian ini nilai point range sudah di sini mulai dari A A-B plus dan seterusnya sampai KE bagian ke 10 dari kontrak perkuliahan mata kuliah teknologi dan media lalu kita masuk pada kriteria penilaian kehadiran dan keaktifan 10% presentasi kelas tugas-tugas 20% PKM mata kuliah teknologi sekolah minggu kita akan membuat teknologi sekolah minggu nanti kalau tidak ada gedung yang bisa dipakai karena sewa kita bisa menggunakan tempat yang free tempat yang free tempat yang free itu ada di lalu UTS 15 UAS 15 tidak usah terlalu terlalu tinggi juga bisa tiga soal misalnya tidak ada masalah karena pertemuan pertama pertemuan kedua ketiga masing-masing dengan tugas-tugasnya sehingga nanti tugas penilaiannya adalah penilaian proses penilaian proses oke ya jadwal kontrak perkuliahan itu setiap materi yang mau dibahas itu ada pertemuan pertama apa yang dibahas sumbernya itu sudah saya tentukan misalnya materi perkuliahan pada pertemuan pertama perkenalan penjelasan kontrak perkuliahan teknologi lalu peta konsep terbase lalu sumbernya adalah PPT dosen keterangan tersedia dalam youtube dosen dan blog dosen nanti ini saya masukkan dalam youtube saya dan blog saya blog saya supaya mereka bisa kalau youtube itu menguras pulsa maka mereka bisa mengikuti di blog jadi saya punya blog dan youtube dua-duanya juga tampilannya menarik nah kalau misalnya di apa namanya hobi ya itu saya langsung rekam dan langsung saya upload tapi kalau untuk mengajar tidak saya biasanya menata sedikit di kanva baru saya upload kalau kalau hobi saya rekam dari alat yang saya pakai lalu langsung saya mungkin ya dari sisi estetikanya kurang kurang mantap lalu pertemuan kedua hakikat teknologi itu sumbernya dari mana itu yusuf admiyarso tahun 2004 alamannya saya sudah tentukan disitu 7 sampai 8 mengapa kita harus lakukan begitu karena rang kita salah satunya adalah sebagai fasilitator ya kita menentukan kalau misalnya membaca buku alaman berapa kalau misalnya tadi buku pak yusuf admiyarso yang tebal itu mereka harus suruh baca dari awal sampai akhir lah mereka mungkin malas jadi kita langsung tentukan pokok ini diambil dari buku siapa halaman berapa dan seterusnya tinggal dibaca peranan teknologi pentingan agama kristen bisa lihat internet atau jurnal tentu jurnal yang perakreditasi sinta ada peringkat 4 6 2 1 silahkan dimensi-dimensi atau kawasan teknologi itu kita bisa ambil dari jurnal atau internet hakikat media pembelajaran juga bisa nah ini bisa diambil dari bukunya apa apa Muhammad Nur Salim ini bukunya saya tunjukkan ini saya beli di Gramedia lalu klasifikasi media juga dengan buku yang sama halaman halaman yang saya sudah tentukan itu tinggal mahasiswa baca di sini lalu pada pertemuan ke delapan UTS tentang UTS ini panduannya seperti apa tujuan yang mau dicapai itu apa itu lihat pada tujuan yang hendak dicapai terus saya jelaskan di situ mahasiswa SDT IKSM Santoso Azi semester 5 mampu menjawab soal pertemuan 5, 6, dan 7 jadi pertemuan 2, 3, 4 pertemuan 2, 3, 4, dan 5 itu masing-masing ada tugas sehingga nanti dalam UTS itu saya membuat instruksi mahasiswa semester 5 menjawab soal-soal yang diambil dari pertemuan ke 6, dan 7 sekarang saya ubah 6, dan 7 supaya soalnya jangan terbanyak 6, dan 7 toh itu hanya evaluasi kemampuan jadi untuk semester ini biasanya saya buat RPS dalam pertemuan ke delapan saya hanya tulis UTS tetapi sekarang dalam kolom UTS saya merebuskan tujuan dari tujuan yang mau dicapai dalam UTS kita harus memberi instruksi yang jelas supaya mahasiswa tidak belajar secara universal maksudnya bahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke 7 itu sangat banyak saya katakan mereka mampu menjawab soal yang diambil dari pertemuan 6 dan 7 cukup pertemuan 6 dan 7 misalnya pertemuan 6 itu klasifikasi media mereka sudah tahu klasifikasi media itu apa saja lalu pertemuan ke 7 teknologi dan media sebagai sumber belajar apa saja teknologi yang dijadikan sebagai sumber belajar cukup 2 atau 3 soal mereka sudah tidak terlalu apa rumit untuk mereka menjawab ya pertemuan ke 9 10, 11, sampai 13 itu saya sudah jelaskan sumbernya sama di Pak Yusuf Adi Miarso dan sumber-sumber yang lahir jadi ini kontrak perkulian jadwal namanya jadwal kontrak perkulian ini terakhir hasil kontrak perkulian ini di bawah saya tulis hari ini tanggal sekian bulan sekian tahun sekian dosen dan mahasiswa menyetujui kontrak perkulian teknologi dan media bila ada pihak yang melanggar kontrak perkulian maka ada sanksi kalau setelah baca lalu kita tawarkan adakah usul-usul usul-usul atau adakah keberatan-keberatan mungkin ada mahasiswa bagaimana dengan nilai UTS bisakah ditambah atau nilai presentasi kehadiran bisakah ditambah ya diskusi bersama sepakat bersama tanya ke mereka kira-kira menurut anda berapa ada yang bilang 20 nah 20 kasih kasih mereka apa kesadaran bahwa dimana-mana pun kampus-kampus tertentu bagi universitas itu pakai 10 jadi apakah kita menjadi mahasiswa dan dosen aneh sendiri gitu menjadi makhluk aneh sendiri ketentukan terlalu besar tentu tidak tidak ada standar seperti baut itu dipakai dimana saja ada standarnya jadi kita kasih keterdaraan kepada mereka supaya mereka bisa menerima jadi kalau sudah setelah ini di print lalu diberi kepada mahasiswa ada koordinator semesta baik demikian kontrak perkulian mata kuliah teknologi dan media pendidikan agama Kristen yang saya lakukan untuk merevisi merevisi beberapa bagian yang tidak sempat saya lengkapi pada waktu rekaman pertama tentang kontrak perkulian mata kuliah teknologi dan media pendidikan agama Kristen yang saya sudah upload apakah nanti saya privat ke privat atau tetap publik sedang saya pertumbangkan tidak apa-apa kalau bertambah juga saya kira tidak masalah supaya pembaca atau para mahasiswa bisa menerima kira demikian dulu kita jumpa lagi dalam pelajaran-pelajaran berikutnya dalam hubungan dengan Tridharma dosen Tridharma Perguruan Tinggi mengajar meneliti dan mengabdi sampai jumpa Shalom terima kasih terima kasih